Kekisruhan sempat terjadi saat audiensi antara perwakilan pemerintah desa dan pihak penyelenggaraan bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat di ruangan Aula Dinasosial Kabupaten Sukabumi. Kekisruhan ini terjadi akibat puluhan kepala desa sekabupaten Sukabumi yang hadir dalam audiensi ini menolak pemberian bantuan dari Pemprov Jawa Barat. Penolakan ini dilakukan oleh puluhan kepala desa yang tergabung dalam asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia Kabupaten Sukabumi ini lantaran mereka khawatir pemberian bantuan ini akan menimbulkan gejolak antara pemerintah desa dengan masyarakat oleh akibat tidak validnya data penerima bantuan. Tak validnya data penerima bantuan ini pun dianggap akan memicu terjadinya kejumpuran sosial yang bisa menimbulkan kisruh antara masyarakat dengan pemerintah desa. Setelah melalui mediasa yang alot akhirnya disepakati jika pendistribusian bantuan Provinsi Jawa Barat sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi COVID-19 ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Rencananya pendataan ulang atau verifikasi data akan kembali dilakukan agar nantinya ditemukan data yang akurat dan bisa tepat sasaran. Dalam penyamburan yang dari gantuan Provinsi itu ada mempunyai data sehingga mereka berharap ini dipending dulu. Nah kami sudah sepakat dengan kator kos untuk mempending dulu dan untuk mempadankan data yang sepanjang 75.000 itu. Ini harus mempunyai data yang paling. Hari ini ada beberapa ketumbang kelihatan data yang mana memang perlu ada jaringan kevalidasi yang baik dan juga Rihau mengenai bantuan dari Provinsi ini kan kita tahan dulu. Itu karena pemerintahan desa sebagai unjuk tomak. Ketika ada permasalahan yang ada masalah mungkin pemerintahan desa itu sendiri. Itu yang kami harapkan bahwa semua ajuan-ajuan kami bisa terkawam. Pada kepala desa di Kabupaten Sukabumi ini berharap kepada Pemkap Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat agar dalam waktu dekat ini bisa segera melakukan pendataan verifikasi ulang. Agar tidak terjadi gejolak antara masyarakat dan pemerintah desa dan pendistribusian bantuan pun bisa segera dilaksanakan dengan tepat sasaran tanpa kendala. Dari Kejamatan Cusat, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.